Sampurasun, semoga kita semua dalam keadaan sehat, selamat, damai dan bahagia selalu. Dalam kajian sekarang, saya coba tawarkan mengenai ruh dan ruang kehidupan. Jadi begini, berapa banyak sebetulnya yang kita ketahui tentang diri kita sendiri, berapa banyak juga yang kita ketahui tentang kehidupan itu. Karena jelas, kita sedang hidup saat ini. Kan sangat disayangkan jika kita tidak memahami tentang kehidupan itu. Sedikit orang memahami mengenai dirinya, yaitu hal sulit sebetulnya. Tapi juga tidak terlalu sulit bagi yang mau mencari dan berusaha memahaminya. Hidup itu sebetulnya abadi. Kita hanya terhidupi. Bedakan antara yang hidup dan yang terhidupi. Kita selaku manusia hanya terhidupi. Jadi yang hidup atau yang menghidupkan diri kita itu tidak pernah mati. Dia langgeng. Dia abadi. Apa itu? Ruh. Manusia disebut mati ketika ruhnya meninggalkan diri kita. Adakah ruh yang mati? Tidak ada. Tidak pernah ada ruh yang mati. Ruh itu langgeng. Ruh itu abadi. Ya, lebih kurangnya ruh adalah beliau juga. Atau sering disebut sebagai hiang. Jadi ketika di sini, beliau disebut hiang. Ketika meninggih di dalam diri kita, disebutnya ruh. Manusia pada dasarnya hidup di dalam tiga. Alam bilanglah begitu ya. Biar gampang ini. Alam yang pertama disebut sebagai mayapada. Alam yang kedua disebut sebagai madiapada. Alam yang ketiga disebut sebagai arcapada. Dalam pengertian di jaman sekarang mengenai tiga alam tadi, sering dikatakan bahwa mayapada, madiapada, arcapada itu adalah alam atas, alam tengah, dan alam bawah. Atas itu atas yang mana? Di atas itu kan kalau kita lihat ke atas itu hanya langit, gak ada apa-apa, hanya bintang-bintang, ada bulan, dan ada kegelapan yang begitu besar. Lalu alam tengah itu katanya kita di sini. Lalu alam bawah itu, alam bawah yang mana ya maksudnya? Di bawah itu tanah kok yang jelas, setidaknya air gitu lah. Nah menurut saya, yang dimaksud tiga alam tadi, mayapada, madiapada, dan arcapada itu adalah mayapada merupakan masa depan, madiapada adalah masa kini, dan arcapada adalah masa lalu. Kita yang hidup saat ini merupakan jembatan masa depan yang kelak menjadi masa lalu. Masa depan selalu seolah-olah tidak pernah ada. Padahal ada, masa lalu pun seolah-olah sudah hilang. Padahal juga ada. Nah kitalah wadahnya. Wadah dari ketiga kehidupan itu. Atau sebut saja wadah dari tiga alam itu. Hidup di tiga alam ini gampang-gampang susah. Karena kita akan mengalami berbagai hal. Yaitu menjalankan data-data karma di masa lalu, dijalankan dan dilakonkan di masa sekarang, agar di kehidupan yang akan datang, kita bisa menyelesaikannya. Jadi data-data karma ini harus kita tuntaskan. Selagi kesadaran kita masih bagus, masih terjaga dengan baik, dan masih ada waktu tentunya. Itu sebabnya kita tidak bisa memilih untuk dilahirkan atau tidak dilahirkan. Dilahirkan bukan karena keinginan kita tentunya, kemudian orang tua kita juga. Bukan pilihan kita tentunya, terjadi dengan begitu saja. Manusia lahir tanpa membawa pengetahuan apa-apa, bahkan dalam ketidakberdayaan, berbeda dengan binatang. Contohnya seekor penyuk, dia nanti ke pantai, lalu menggali pasir di pantai, lalu dia bertelur, setelah itu dikubur, ditinggalkan. Nanti pada waktunya, telur penyuk ini menetas. Yang hebat, anak penyuk itu tahu kemana dia harus pergi. Dia pergi menuju air. Kenapa dia tidak salah jalan ya? Setidaknya begitu mentas, dia bisa berjalan, dan dia tahu kemana dia harus pergi. Manusia? Tidak. Ketika lahir, dia hanya menangis, merontak dalam ketidakberdayaannya. Masih ingat tidak ketika kita lahir, kita harus apa, akan jadi apa, akan jadi siapa, akan tidak ya. Semua terjadi begitu saja. Nah, perjalanan hidup ini, adalah, sebuah proses pengalaman, sebuah proses pengkajian, ilmu pengetahuan, bagi diri kita, agar kita mampu menyelesaikan, data-data karma kita, di masa lalu. Badannya boleh beda, isinya sama, masih yang itu-itu juga. Masih beliau juga isinya. Nah, itu sebabnya disebut, manunggal in kaula gusti. Yang ini yang jadi kaula, atau badannya, dan beliau yang menjadi gustinya. Jangan dibalik. Lalu kita mengikuti perjalanan hidup, ada kalanya enak, ada kalanya tidak enak, ada kalanya susah, ada kalanya segalanya lancar. Ibarat begini, setiap manusia, dilahirkan, sebagai sebuah novel gitu ya. Jadi, halaman demi halaman, dibuka, lalu berisi kejadian-kejadian, berisi cerita yang harus dilakonkan. Lalu pada satu titik, dia berhenti. Boleh jadi, buku itu tidak tamat kita baca. Belum selesai artinya. Lalu, nanti satu saat, kita terpaksa harus lahir kembali, untuk menyelesaikan bacaan itu. Lanjutkan lagi. Nah, ada lagi sebagian orang, yang terjebak di dalam satu halaman. Misalnya, manusia hidup dikasih 100 halaman. Di halaman 30, atau halaman 40, ada kejadian yang tidak enak. Lalu, kita berhenti di situ. Dan dibaca terus, bulat-balik di halaman 30 itu. Tidak mau membuka halaman berikutnya. Padahal, boleh jadi di halaman berikutnya, ada cerita yang mengembirakan, ada cerita yang, membuat, kita merasa bahagia. Atau, di dalam bahasa anak sekarang, sering disebut sebagai, tidak bisa move on, katanya begitu. Nah, jadi, ayo bergerak terus. Buka halaman lebih halaman. Dari hari ke hari. Jangan menunggu. Buka, halaman itu. Enak, tidak enak, suka, tidak suka, semesta ini terus bekerja. ruang, waktu, kejadian, akan terus bekerja. Kita akan diseret di situ. Nah, ketika waktu berjalan, tapi perasaan kita, masih ada di halaman, 30, dari 100 halaman itu, kan sayang ya. Buka halaman, 31, halaman, 32, halaman sekian, terus, hingga satu saat, ketika kita berpulang, setidaknya, kita tahu kesimpulannya. kesimpulan mengenai kehidupan kita sendiri. Jadi, hidup adalah, sebuah perjalanan. Dan kita harus menuntaskan perjalanan itu. Dan jangan lupa, jangan sampai, ketika nanti kita mau berpulang, kita tidak tahu kesimpulannya apa. Untuk apa kita dilahirkan. Untuk apa kita dihidupkan. Jangan sampai seperti itu. Enak tidak enak, jalani. Karena pada halaman berikutnya, saya yakin, banyak sekali kejadian yang menarik. Pandang hidup, sebagai sesuatu yang sangat menarik. Sebagai sesuatu yang sangat unik. Tidak selalu harus terjebak, di sebuah halaman. Jangan terjebak pada sebuah halaman yang tidak enak. Jalani kehidupan ini, sebisa mungkin. Walaupun harus merayap, harus merangkak, terseok-seok, tidak apa-apa. Jatuh bangun dalam perjalanan hidup, itu hal yang wajar. Pandai-pandai melakonkan kehidupan, maka kita akan selamat. Orang yang sudah mampu menyelesaikan bukunya, yang seratus halaman tadi, yang saya bilang itu, itulah yang kemudian disebut Moksa, atau dalam bahasa masyarakat Jawa Barat, disebutnya Mokta. Yaitu, tamat, selesai, tidak ada ikatan apa-apa lagi, dan terbebas dari cerita apapun. Terbebas dari bakti. Nah, itu sebabnya, dalam ajar pikuku kusundas, selalu dikatakan, pulang, tanpa balik biakta. Jadi berpulang, tanpa harus kembali berbakti, di dalam kehidupan ini. Lalu, juga disebutkan bahwa, hiang, tanpa balik dewa. Artinya, kembali kepada beliau, hiang mahasuci, hiang maha agung. yang tidak terikat oleh apapun juga, kecuali, sebagai pemberi kehidupan. Demikian, yang bisa saya tawarkan kepada Anda semua, semoga berguna. Rahayu, rahayu, rahayu. selamat menikmati. selamat menikmati.